Intro 1, ikit kepala 2, gulung penuh 3, siap, siap 1, 2, 3, Gual Gasing merupakan permainan tradisional Nusantara dengan sebutan yang berbeda-beda di masing-masing daerah Di Natuna, permainan gasing sudah dikenal sejak zaman penjajahan Belanda Permainan ini pun tetap lestari karena dikenalkan secara turun-temurun dan kerap diperlombakan Nah jadi proses memindahkan gasing dari tadi papan ke kaca ini namanya adalah nyuguk Jadi saya ingin coba kira-kira gimana ya caranya Komental ya Gimana sih? Ya gimana sih? Mati Ini jangan di apa dulu Oh ini jangan Oh ini doang gitu ya Gak ada Gak ada Gak ada Ters coba yang pertama gak apa-apa gagal Kita coba lagi ya pak Oke Gak ada Gak ada Gak ada Gak Wow 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 musik 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 akhirnya selesai menonton coba beberapa kali akhirnya saya berhasil nih walaupun tadi dibantu sama bapaknya tapi di kacanya nih saya udah bisa buat gasinya salju iya iya musik 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 kayu yang dipakai untuk membuat gasing adalah jenis kayu yang keras seperti kain pelawan, germis, atau mentagi musik suatu buah gasing membutuhkan kayu sepanjang sekitar 10 cm pembuatan gasing dilakukan secara tradisional dengan menggunakan alat bernama pindui musik musik bagi masyarakat Natuna gasing bukan hanya sekedar permainan namun juga sebagai media untuk bersilaturahmi musik 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 nah sekarang saya udah barengan nih sama Ibu Suriana dan Ibu Titin dan kita bakal bikin makanan orang Eropa namanya pizza tapi kali ini agak beda nih karena kita kan bikinnya di Natuna jadi ini adalah pizza ala Natuna musik musik masyarakat Natuna memiliki salah satu kuliner yang cukup unik unik karena memiliki bentuk seperti pizza mereka menyebutnya tabel mando dengan bahan dasar ikan tongkol asap jadi biasa kalau misal pizza di Eropa kan pakenya sosis, daging gitu ya kalau kita pakenya ikan masyarakat Natuna memiliki cara tersendiri untuk memarut kelapa yaitu dengan alat bernama kukur oh boleh Bu ini gimana nih caranya pakai pakai ini ya pakai kukur nah oke ini oh harus pakai kukur ya beda oh gitu bisa 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 jadi caranya yang pertama adalah kita dudukin ini alatnya kayak naik ojek gitu nih tuh habis itu udah deh terkukur namanya terkukur namanya ibaratnya kayak mijit kalau orang gitu selanjutnya diapa ini dicampur sama tadi cabai yang udah diulek ya cabai dan bawang dan bumbu-bumbunya itu udah selesai diulek kemudian dicampur sama parutan kelapanya proses selanjutnya adalah memasak sagu lalu campurkan semua bahan setelah diaduk dan diberi air adonan dibentuk pipih agar menyerupai bentuk pizza tutup dan diamkan selama beberapa menit dan tabu manduk siap untuk disantap selamat menikmati nah ini kita coba ya coba ini ya oke bisa kan? iya udah dipotongin juga ya seperti itu gua coba gimana rasanya enak enak-enak kabel mandunya dipasangin sama teh enak enak enak-enak lezatnya tabu mando si pizza ala Natuna menjadi pelengkap keunikan dan keberagaman yang dimiliki geopark nasional Natuna namun segala bentuk kekayaan ini hanyalah sebagian kecil yang tersimpan di kabupaten Natuna nantikan geopark indonesia episode selanjutnya untuk mengetahui kekayaan alam dan budaya lainnya di Natuna dan juga di seluruh nusantara salam geopark indonesia sub indo by broth3rmax